bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan terkait kembali lagi viral ya terkait adanya peristahan agama diduka menghina nabi muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam nah sebelum kita mengetahui sosoknya kita saya bacakan beritanya dulu terkait ditetapkannya sebagai tersangka ya saya bacakan beritanya dulu kawan baru kita bahas saya bacakan dari media online repolita.com dengan judul breaking news josep suryadi jadi tersangka dan ditahan soal dugaan hina nabi muhammad polisi akhirnya menetapkan josep suryadi umur 39 tahun sebagai tersangka penistaan agama kasus ini terkait postingan dipesan singkat soal gambar yang diduga menghina nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam penyidik ditkrimsus menetapkan tersangka yang melakukan dalam postingan tersebut atas nama josep suryadi usia 39 tahun kata kabin humas polda Metro Jaya kombes polisi in rajul pan di polda Metro Jaya Rabu 15 Desember 2021 polisi langsung bergerak cepat memanggil josep suryadi dan memeriksa di polda Metro Jaya setelah postingan diduga menghina nabi muhammad beredar luas di media sosial bahkan Twitter langsung ramai dengan tagar tangkap josep suryadi yang bersangkutan mulai hari ini sudah dilakukan penahanan di polda Metro Jaya kemudian tentunya kasus ini akan berlanjut di tahap selanjutnya tambah kombes sulpan polisi juga menyita sejumlah barang bukti mulai dari screenshot capture pembicaraan di media sosial yang menistahkan suatu agama satu buah flash disk dan satu buah KTP dan juga satu buah ponsel josep karena itu polisi menjerat josep dengan pasal 27 ayat 1 Junto pasal 4 5 ayat 1 dan atau pasal 28 ayat 1 Junto pasal 4 5 ayat 2 undang-undang nomor 16 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 156 KUHP dan atau pasal 156 A KUHP dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun siapakah sosok josep suryadi saya bacakan dari media online-nya news.detik.com polda Metro Jaya telah menetapkan josep suryadi sebagai tersangka kasus penistahan agama josep diketahui berprofesi sebagai karyawan swasta tidak banyak informasi terkait sosok suryadi namun pria itu diketahui bekerja di perusahaan properti yang bersangkutan yang bersangkutan karyawan di sebuah perusahaan properti kata kasut dit cyber dit dit dress krimsus polda Metro Jaya kompol rovan Richard manehu mahenu saat dihubungi Rabu 15 Desember 2021 penetapan tersangka kepada josep dilakukan usai penyidik melakukan pemeriksaan intensif kepada pria tersebut sejak selasa 14 Desember 2021 kabit humas polda Metro Jaya kompes esulpa mengatakan sejumlah barang bukti juga turut disita polisi dan josep suryadi josep suryadi sempat melapor ke polisi mengaku pensilnya hilang namun polisi memastikan ia hanya beralibi agar terhindar dari jeratan hukum iya alibi itu cara dia untuk ini menghindar dari sanksi hukum jelas kompes esulpan saat ini josep suryadi telah ditahan dirudak dirutam polda Metro Jaya polisi masih melakukan pemeriksaan intensif khususnya terkait motif dari tindakan penyidikan agama yang dilakukannya ini kawan ini saya tidak tahu ini ya kenapa ini orang-orang ini kok suka gitu loh cari masalah ya kan masalah ini sudah banyak ii ii nambah-nambah lagi dia masalah ii male eh apa untungnya gitu loh ini tidak berhenti-berhenti ku lihat masalah ibu ini terus saja timbul itu itulah gatalnya itu tangan itu atau memang otaknya itu sudah membenci mungkin ya agama Islam ini apakah memang sudah terdoktrin membenci agama Islam di negeri ini sampai separa itu terus muncul atau memang sengaja dibuat begini agar ribut terus ini yang tidak habis pikir ini makanya orang-orang seperti inilah yang terus mengadu domba negeri ini orang-orang seperti inilah kelompok-kelompok mereka inilah yang begini-beginilah itu loh saya gak tahu agamanya dia ini apa yang jelas dia sangat kayaknya ini otaknya ini sudah sangat menghina membenci agama Islam entah tujuannya apa apakah biar ribut kah atau bagaimanakah makanya dia harus dikumprat orang-orang yang begini ini untuk jadi pelajaran ya orang-orang seperti inilah yang sering buat gaduh ya mungkin orang-orang seperti ini juga lah yang sering nyebar fitnah-fitnah di Facebook tuh atau di medsos sehingga ribut aja kerjanya masalah agama terus yang dihantam memajakkan terus Islam apa maunya ini orang-orang yang begini ini tidak habis pikir hampir setiap saat muncul orang-orang seperti ini belum lagi yang di Bekasi masalah Al-Quran tuh oh malih saya kata ini lah makanya perlu di revolusi mental revolusi akhlak orang-orang yang begini ini yang harus dikena ini yang begini-begini kenapa ini akan terus membuat gaduh membuat ramai jadi kalau tidak dikasih pelajaran hukum berat ya akan muncul lagi muncul lagi muncul lagi dan harusnya di saat dihukum itu diviralkan biar tidak ada lagi yang berani-berani begini ini kenapa ini merusak persatuan Indonesia heran saya ini yang begini-begini yang mudah-mudahan tidak terulang lagi lah ya jangan buat capek kita udah capek bangsa ini lawan covid lah lawan inilah dan sebagainya kalian masih aja rame begini itu aja kawan ya terima kasih juga pak polisi sudah cepat menangani kalau tidak semakin melebar nanti nih untung polisi cepat bergerak ya terima kasih bapak polisi yang sudah terus bergerak mencari orang-orang seperti ini nih bagikan video nya kawan ya bagi saudara yang ingin memberikan pesan atau masukan tolong hindari ya status yang bersifat hinaan cacian makian merendahkan mau memeremihkan kawannya doakan aja lah mudah-mudahan orang-orang yang menghina umat Islam ini mendapat petunjuk dan nidayat supaya tidak menghina agama apapun termasuk yang muslim jangan menghina agama siapapun agama di luar muslim tidak yang lainnya mari kita rawa persatuan Indonesia demikian kawan salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka selamat menikmati